Hai semuanya Halo semuanya Apa kabar kalian semua hari ini? Hai dong Hari ini spesial banget nih videonya nih Kita lagi ada dimana nih Gresya? Kita lagi ada di Bandung Adung banget nih Suasanya beda banget yang di Jakarta Nah jadi kita hari ini mau cobain makanan-makanan di Bandung ya Beberapa tempat ya Kita mau kulineran di Bandung Beberapa makanan yang seru-seru Jadi ikutin kita terus Yuk! Sekarang kita tadi lagi jalan Terus kita akan nemu ada kayak bakery shop yang lumayan gede Kita mau cengel-cengel dulu Karena dari pagi dari Jakarta belum makan Yuk! Halo teman-teman semuanya Hari ini kita lagi ada di kota Bandung Kita hari ini mau kulineran beberapa makanan khas kota Bandung Tapi sebelumnya kita mau mampir dulu di Garmelia Bakery Untuk beli oleh-oleh sekalian nyobain beberapa kue mereka Nah sebelum kalian nonton video ini Jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah Dan juga nyalain loncengnya Supaya kalian selalu dapat notifikasi video-video kita Salam makan semuanya Jadi sekarang kita mau pilih-pilih roti disini Karena ternyata rotinya banyak banget nih jenisnya Belik-belik ya Terus ada mie faru Semuanya mau Dan disini tuh selain ada roti-roti ini juga jual ini kayak ole-oleh gitu Iya ternyata ada buat ole-oleh gitu Kita selalu beli ole-oleh disini kan ya Iya, 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 iya Ada lapis ya, kue lapis ya Iya, iya, iya Wah ada tuna egg roll nih Wadi, seru banget Disini banyak banget yang bisa diambil Ini ada kayak kue naster kecil-kecil gitu Tapi satu sasetan lucu banget Mau ya Disini juga ada roti-roti yang lebih premium Dia pakai kayak gandum-gandum alami gitu Dan ini emang sedikit lebih mahal Tapi kayaknya premium banget gitu ya Legit gitu ya Ada thai tea juga Ada yang green thai tea Mau coba Mau yang thai tea biasa? Seserah kamu Yang mana? Green Green tea Oke, kita cobain green tea thai tea-nya ya Mereknya Sun Nah, jadi ini ternyata disini banyak juga yang kayak dipackage emang untuk ole-oleh Kita cobain yuk Ya ini Klasik banget nih rasa thales Aku mau yang lapis bandung thales sama lapis bandung pandan Kata segar banget guys Enak gak? Enak Hmm, ada baik-baiknya ya? Kayak, soalnya dia pakai 100% daun tea asli Oh Jadi sembari kita duduk-duduk disini kita juga bisa sambil langsung makan Ini honey oats ya? Hmm Ini bener-bener dia lihat Bisa kelihatan banget Terusnya tuh warnanya agak-agak coklat kayak gandum gitu Terus atasnya ini ada oats-nya Hmm Rasanya sehat banget Isinya guys Ada kacang merahnya Seru banget Seru-seru Nih Aku suka banget tuh kacang merah Tuh Hmm Ogura Ogura gitu rasanya kayak japanis-japanis gitu Iya Hmm Ini nih 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 Yang udah aku peten Kamu yang mana asin atau manis? Asin 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 Aku nih yang tadi kamu ambil kan Hmm Itu bukan? Ini ya Ini yang rasa tuna ekrol Ini ada yang manis juga Katanya ini besel disini Dan coklat-coklat gitu Guys aku mau cobain roti tuna ekrolnya Dan Yang mana nih bingung Dan beneran ada Telurnya Wuhh telurnya terlalu dadar gitu Wuhh gila Tunanya banyak banget Wuhh Wuhh gila nih Isinya tuh Ini enak banget Enak banget ini Tunanya tuh Kering Wangi banget Dan telurnya bener-bener telur dadar gitu guys Lihat isinya nih Wuhh gila dagingnya banyak banget Hmm Gokil Apa itu? Banyak trees ya Boleh dibuka Cobain Yang buat oleh-oleh Makan disini Terus nanti gimana dong? Ambil lagi? Ambil lagi lah Ya cobain ya Gila keju nya penuh banget di atasnya nih guys Bisa diliat nih Aku mau nicip sedikit Hmm Ini bakal gokil banget sih Ayo kita coba yuk Ini kita langsung Is Lembut banget Hmm Ini lapisannya banyak banget Dan di tengah-tengahnya itu Ada kayak krim paro nya gitu guys Hmm Itu yang bikin enak Ini ada krimnya guys Hmm Hmm Lembut banget Hmm Salus tuh berasa banget Kamu pesan minum apa itu? Nah ini Penampaknya ini pasti enak nih Ini Namanya kogume Tahu gak apa? Apa? Kopi gula merah Ini minuman Jepang gitu Dia duka Dia duka dulu ya Jadi lebih sehat ya Dan rasanya pasti lebih unik tuh Iya Iya Sip Sip banget Creamy banget Terus gula merahnya bikin Enak banget gitu loh Manis-manis pas Ini kita cobain yang Pandan Nah ini dia ada rasa baru katanya yang pandan Wangi banget pandannya Dan dia tuh gak terlalu manis Jadi ini recommended banget buat kalian yang suka makan roti Terus lagi di bandung terus lagi di jalan lagi lapar Hmm Ini recommended banget karena rotinya tuh sehat Harga juga terjangkau Banyak pilihan Banyak pilihan juga Dan bisa duduk-duduk sambil ngopi Jadi abis ini kita bakalan cabut dari sini Lanjut cari makanan lain Dan bakalan lanjut keliling-liling bandung cari makanan lain di bandung Yuk Oke ikutin kita terus ya Nah sekarang giliran kita kulineran di kota bandung Kita udah research nih guys Tempat-tempat nongkrong anak-anak muda atau mahasiswa di kota bandung Dan kita ketemu satu warteg yang ratingnya lumayan tinggi di internet Nama warteg ini adalah warteg Aero Nah menariknya disini menunya itu lumayan banyak dan tempatnya juga lumayan luas guys Jadi sekarang kita mau nyobain makan di warteg Aero dan kita pengen tau bedanya warteg di Bandung sama di Jakarta Nah sekarang kita udah sampe Di mana nih kita Gerasiani? Di warteg Aero Nah disini kita mau cobain warteg di Bandung kayak gimana sih rasanya Tau gak gimana tadi aku nemuin warteg ini? Gimana? Aku nge-browse di google Warteg mana yang ratingnya paling tinggi di Bandung? Ini? Ini ratingnya 4,4 bintang Jadi mestinya enak dan aku pengen tau bedanya juga ya Tapi tadi kita sempet lihat menunya emang banyak banget dan dia ada tempat duduknya banyak Jadi kita akan masuk kita akan pesen beberapa menu Kita cobain warteg Bandung Aero yuk Jadi kita udah sampe di dalemnya warteg Aero Kita udah milih-milih juga tadi ya Ternyata gimana tadi menurut kamu menunya nih? Seru banget sih Ada geng kok seperti biasa aku masih geng Jadi wartegnya itu gimana ya Makanannya tuh rada beda ya sama yang di Jakarta Mereka tuh lebih banyak yang berbumbu-bumbu gitu Jadi banyakan yang dicapkan Yang berkuah-berkuah berbumbu dan lebih berani gitu kayaknya bumbunya ya Coba kita lihat ya menu kamu apa aja? Nah pertama tadi aku tertarik banget sama kacang merah ini nih Jadi sayur kacang gitu mirip itu ya English breakfast Kacang merah Iya diikuahin terus dari itu ada kikil juga Wih gila lengkap banget kamu Sama jengkok Sama ada orek-orek basah namanya orek tempe Orek tempe basah Orek cabai-cabainya Iya gak lupa ada si kerupuk sama sambelnya Ini kerupuk kan ada beda ya Rada kecil gitu ya Kecil iya Jadi bagus nih porsi satu orang Nah Kalau kamu? Jadi aku minta nasi setengah tapi dikasihnya banyak banget nih nih Setengah porsi tuh kayak porsi Hercules gitu ya Terus ini aku pesen itu ada telur ceplok, cabai, ada tahu goreng Ada terong sama ada usus Terus di bawah sini juga ada kerang guys Tuh kerangnya udah dicabein di dalam Tuh kerangnya Ini selalu aku harus banget pesen kerang Tadi aku mau pesen kikil tapi udah dipesen duluan sama geret Jadi ya udah aku ngalah Jadi kita mau cobain dulu menu-menu disini nih Aku udah tidak sabar lagi Jadi aku juga pesen minuman spesial disini Spesial banget nih yuk Ini namanya Esteh Plain Eh Esteh Plain ini singkatan dari Esteh Thwar Oke siap bos Oke kita siapin ini aku udah lapar banget Yuk Aku mau memberikan kehormatan sama kamu-kamu duluan deh Yuk Ini sekarang aku titip dulu ya Iya titip kiri empuknya Aku penasaran banget sama si kacang-kacang ini Jadi aku mau makan kacang duluan pakai apa ya Beb? Kikil Pakai kikil Nggak lupa dikasih cabe Oh kok Itu nikmat banget kayaknya Cobain ya Aku pengen tau rasanya itu beda nggak sama wartak-wartak Jakarta tuh Menurut kamu gimana rasanya? Beda nggak sama wartak-wartaknya di Jakarta gitu? Di gigitan pertama sama sih Oh gitu? Cuma dia kikilnya empuk banget Dan kacangnya itu enak banget Beb Aku emang suka banget Agak penasaran ya Aku coba dikit ya Iya Terus sambelnya tuh enak gitu nggak terlalu pedes-pedes tapi bikin rasa doang Jadi ini kacang, kikil, sama tempe ya Iya enak banget sih ini Enak banget Kacangnya juga lembut banget Dan emang cenderung dibanding wartak Jakarta menurut aku ya Atau cuma yang ini doang aku nggak tau Tapi emang rada cenderung lebih asin Daripada wartak yang biasanya aku makan ini Ini rasanya lebih grani, lebih asin, lebih berbumbu gitu loh Enak Tadi ya makanan tuh banyak banget yang berbumbu Kuah-kuah kuning gitu loh Hmm Jadi ada kayak sedikit luangka padang-padang gitu Iya bener-bener Dan dia makanannya lebih banyak Dengan ini kayak ada utus tuh dibikin menu sendiri Jampung dibikin menu sendiri gitu ya Bener-bener Nah kamu coba jengkolnya coba Wow jengkol Jengkolnya guys Ini jengkolnya sih dibikin biasa ya Kayak semur jengkol gitu Langsung tancap bos Tancap Makan nasi pakai jengkol, pakai sambal juga Gokil Jengkolnya gimana? Jengkolnya teksturnya pas banget matangnya Emang jengkol tuh dimana-mana mau di Bandung, mau di Jakarta pemer satu bangsa ya Jadi emang jengkol ini Aku coba satu ya Iya, bener-bener enak gitu Enggak banget Jujurnya Ini tuh rasanya Lebih enak daripada keliatan Bener Menurut aku Tapi ini jengkol bener-bener perfect banget ya Kayak pahitnya pas Digigit juga masih ada tekstur kentangnya gitu Tapi agak sedikit keras Kenyelnya pas Jadi jengkolnya menurut aku perfect sih Jengkolnya dari segi tekstur perfect banget Guys, telurnya aku harus banget cobain telurnya ini Karena telurnya lebih merah banget Tuh banget sih tomunya Wow Amazing Khususnya kenyal banget Tadi udah dibersihin jadi udah gak ada baunya lagi guys Tuh, bener-bener udah clean banget Ditambahin sambalnya juga mantep banget nih Sama kerangnya juga nih Oke oke Jadi kerangnya itu Gak terlalu asin banget Terus bumbu sambalnya itu banyak tomatnya Jadi ada manis-manisnya gitu Overall emang Kalau yang menunya aku ya Cabainya mereka tuh gak pedes-pedes banget Jadi pedesnya tuh pedes-pedes Pedes dikit gitu Ini enak Gak ada manis-manisnya Bumbunya enak kok Enggak mencobain terongnya juga nih Enggak Ini guys terongnya Lembut banget cabainya sampe meresap banget ke dalem Ini tarongnya guys Mantap Kok baik banget harus aku kerupuk? Iya Aku kurang beruntung kerupuk agak lot Oh gitu? Hei Be, bumbu kamu enak banget Aku gak tau yang mana yang enak Silahkan, silahkan Favorit aku diantara semua ini sih masih ususnya sih Ususnya tuh bener-bener Gak bau sama sekali guys Hmm, bumbunya enak banget Yang mana ya? Oh Jangan lupain juga Ini ada Tahu gorengnya Oke sih Tebungnya lumayan tebel Tahunya dikit Jadi ini kurang Dibanding yang lain masih kurang Atau menurut aku Wartek yang di Bandung ini yang kita cobain Hmm Rasanya lebih berani di bumbu-bumbunya Dia banyak bumbu-bumbu kuah Sehingga Semua itu ada rasanya gitu loh Hmm, cuma Dia emang lebih gak pedes Iya Ini cabainya aja Sama sekali gak pedes Hmm Aku udah cobain dikitnya belum sih? Belum Wah Kan tau kalian kalau aku pesen Wartek selalu Yang paling wajib adalah dua Kikil dan Apa? Kerang Aku gitu loh Kesukaan aku tuh dua itu Ini kikil guys Kikil dan sambal-sambalnya dan kerang Sambalnya itu kurang pedes ya Kalau makin pedes dikit Hmm Bakal tambah parah enaknya Enak banget loh Hmm So happy banget Sama perjalanan kita di Bandung Sampai saat ini Karena tadi udah nemuin bakery yang seru banget Iya Ini nyobain wartek ini Ternyata enak juga Dan harganya tentu aja terjangkau ya Kayak wartek-wartek kayak gini Kalian harus banget nyobain juga Kalau kalian Mungkin lagi di Bandung Lagi bingung makan apa Suka wakan wartek Kangen wakan wartek bisa kesini Kalau kamu paling suka Jadi menu nya yang mana nih? Aku rasa paling unik gue yang kacang Kacang? Ya aku gak pernah nemuin kacang kayak gitu di wartek lain Kalau aku sih tetep Usus sama Kerang Kerang Kikil Jenggol semuanya ya Emang seru banget sih Tapi experience makan di sini ya Hmm Jadi kalian jangan lupa like video nya Kalau kalian suka Dan jangan lupa komen di bawah juga Kasih tau kita makanan-makanan seru lainnya Dan jangan lupa selalu Nonton kita dan makan bareng sama kita Setiap hari Selasa Jumat dan Minggu Jangan lupa Kita ketemu lagi Di video-video berikutnya Selamat makan semuanya Guys Ini tambahan aja informasi buat kalian ya Tadi kita pesen yang tadi kita pesen Namanya ST Tawar 3 Iya Totalnya berapa tebak? Berapa? Berapa? 35 ribu Wow 35 ribu Parah sih Udah makan sekenyang itu gila gokil Vlog Bandung Hmm Jadi Kita ketemu lagi di video-video berikutnya Yuk! 3 5 6